Hai semuanya, saya Audrey dari Alaya Pilates. Hari ini saya akan mengajarkan 10 gerakan untuk mengecilkan dan mengencangkan otot perut kalian. Lakukan setiap hari untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita mulai ya. Langsung berbaring di atas matrasnya. Dekatkan tumitnya ke arah bokong, sedikit gerakan pertama, chest lift. Lalu kita sambung dengan gerakan kedua, chest lift with rotation. Interlace tangannya di belakang kepala, angkat sedikit sikunya, dadanya tetap terbuka, pundaknya tetap jauh dari telinga. Inhale, exhale, tekan otot perut kalian seperti menekan tulang rusuk kalian ke arah matras, bawa naik dadanya. Tulang belikatnya terangkat dari matras. Inhale, exhale, bawa dadanya turun. Dada naik, otot perutnya aktif. And dadanya turun. Kita akan lakukan 8 kali. Inhale, exhale. And bawa turun lagi. Inhale, exhale, dadanya naik. Pelvicnya tetap stabil. Otot perutnya terasa kencang. And then turun lagi dadanya. And exhale. And bawa turun dadanya. Tiga kali lagi. Inhale, exhale. And bawa turun dadanya. Dua kali lagi. Inhale, exhale. Pada waktu dada kalian naik, kalian akan merasakan otot perut kalian seperti ditekan terus ke arah lantai. And bawah dadanya turun. Inhale, exhale. Diam di atas, dadanya tetap naik. Sekarang inhale, exhale. Putar ke arah saya. Kembali ke tengah. Putar ke arah saya. Kembali ke tengah. Terasa obliknya kerja. Satu kali terakhir. Inhale, kembali ke tengah. Naikkan dadanya sedikit lebih tinggi. Naik sedikit lebih tinggi lagi. Inhale, and exhale. Bawa dadanya turun. Oke, gerakan ketiga adalah The 100. Aktif otot perutnya. Kencangkan terus otot perutnya. Satu kaki naik ke tabletop. Satu kaki lagi naik ke tabletop. Bawa tangannya ke belakang kepala. Ada di samping telinga. Inhale, exhale. Tekan otot perutnya ke arah matras. Bawa dadanya naik. Kakinya lurus ke arah langit-langit. Satu kali inhale. Exhale. Five counts. Pumping. Out. Two, three, four, five. In. Two, three, four, five. Out. Two, three, four, five. Two, three, four, five. In, two, three, four, five. Out. Two, three, four, five. Dua lagi. Stop pumping. Tekuk lagi lututnya ke arah tabletop. Tangannya ke langit-langit. Dadanya masih di atas. Sekarang bawa tangannya turun. Buka tangannya ke samping. Ke T position. Lututnya rapat satu sama lain. Kemudian gerakan keempat adalah spine twist supine. Inhale. Putar dari pinggangnya. Putar ke arah saya dulu. And then exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Ke arah sebaliknya. Pundak. Sisi sebelahnya tetap ada di atas matras. Exhale. Oblik kalian aktif ya. Inhale. And exhale. Ketengah lagi. Inhale. Ke arah sebaliknya. And exhale. Kembali ke tengah. Inhale. And exhale. Kembali ke tengah. Inhale. Ke arah sebaliknya. Obliknya aktif. Putar dari pinggangnya. Exhale. Bawa balik ke tengah. Satu kali terakhir. Inhale. And exhale. Terakhir sisi sebelahnya. Inhale. And exhale. Satu kaki turun. Satu kaki lagi turun. Rasakan pelvic kalian tetap netral. Luruskan kakinya. Point jari-jari kakinya. Kakinya rapat. Kakinya rapat. Inner thigh-nya aktif. Bawa tangannya ke belakang. Kepala. Di samping telinga. Gerakan kelima adalah roll up. Kita akan lakukan enam kali. Inhale. Tekan perutnya ke arah matras. Bawa dadanya naik setinggi mungkin. Exhale. Perutnya jangan dilepas. Jadi backnya agak round. Perutnya tekan terus ke arah belakang. Inhale. And exhale. Bawa turun lagi. Rasakan punggungnya satu persatu menyentuh matras. Di chest lift. Lalu turun. Inhale. Bawa dadanya naik. Naik lebih tinggi. Exhale. Tekan perutnya. Perutnya tetap aktif. Pundaknya turun. Menjauh dari telinga. Inhale. Exhale. Bergerak dari tulang ekornya. Ke chest lift. Baru turun. Inhale. Inhale. Perutnya aktif terus. Kita baru setengah jalan. Ini yang ketiga. Inhale. And exhale. Chest lift. Dan turun. Tiga kali lagi. Inhale. Exhale. Jari-jari kakinya terus reach out. Seperti ditarik ke arah berlawanan dari kepala kalian. Inhale. Exhale. Dua lagi. Inhale. Tekan perut ke arah matras. Exhale. Rasakan perut bawahnya terjang. Inhale. And exhale. Bergerak dari tulang ekor kalian. Satu persatu punggung menyentuh matras. Ke chest lift. Lalu turun. Satu lagi. Inhale. Exhale. Bawa naik curve-nya ke atas. Pundaknya menjauh dari telinga. Aktif terus perutnya. Jangan dilepas. Inhale. And exhale. Bawa turun ke chest lift. Stay di chest lift. Tarik kaki kanannya mendekat. Bawa ke tabletop. Tangan kanannya ada di atas lutut yang kanan. Kita akan melakukan gerakan ke enam. Single leg stretch. Disambung dengan criss-cross. Gerakan ke tujuh. Pada posisi ini. Kaki yang lurus di atas matras. Bawa naik. Sampai ujung kedua jari kaki. Ada pada ketinggian yang sama. Inhale. Exhale. Ganti. Ganti. And switch. Satu lagi. Kaki kanan saya di tabletop. Kaki kiri saya lurus. Tangan di belakang kepala. Rotasi dada ke lutut. Belikatnya bawa naik dari atas matras. Satu terakhir. Bawa kembali ke tengah. Tetap di chest lift. Bawa dadanya naik lebih tinggi. Pegang kaki sebelah kanan. Kaki kiri turun. Luruskan. Kaki kirinya bertenaga. Lurus kaki kanannya. Ke arah langit-langit. Pegang peti sekalian dari belakang. Bawa naik dadanya lebih tinggi. Gerakan ke delapan. Hamstring pull one. Kita ganti. Double breath. Rasakan seperti kalian menarik kaki yang ke atas ke langit-langit itu mendekat ke dada. Satu terakhir. Tekuk kaki kaki ke tabletop. Tekuk kakinya ke tabletop. Bawa naik kedua kaki ke tabletop. Bawa tangannya ke langit-langit. Dadanya turun. Lalu kakinya turun. Sekarang gerakan ke sembilan. Duduk menyamping ke arah saya. Kita akan melakukan side plank. Posisi telapak tangan dengan pundak kira-kira diagonal. Kaki kanan saya ada di atas. Telapak kaki kanan saya ada di depan. Jadi pada saat kalian naik ke side plank. Aktifkan inner tie-nya. Sehingga kakinya tidak membuka. Sebentar ya. Oke. Mari kita lakukan. Empat repetisi. Setiap sisi. Inhale. Naik ke side plank. Exhale. Pinggulnya seperti ditarik. Naik ke atas langit-langit lebih tinggi. Pandangannya ke arah. Telapak tangan di bawah. Inhale. Kembali ke side plank. Exhale. Turun. Tap. Naik lagi. Exhale. Side plank. Side plank. Turun. Tap. Tap. Satu kali lagi. Side plank. Side bend. Lihat ke bawah. Balik ke side plank. Turun. Dan duduk. Kita ganti sisi. Setup-nya sama. Telapak tangannya kira-kira diagonal dari bahunya. Kaki kiri saya ada di atas. Telapak kaki kiri saya ada di depan. Pundaknya tidak naik. Jadi oblique-nya tidak males. Oblique-nya yang ditahan di sini. Oblique-nya aktif. Oke. Inhale. Ke side plank. Exhale. Bend. Lihat ke arah telapak tangan di bawah. Inhale. Side plank. Exhale. Tap. Naik lagi. Oblique-nya aktif. Pundak-nya jangan naik. Satu kali terakhir. Turun. Oke. Gerakan ke sepuluh. Adalah front support. Ke posisi all four. Ya. Telapak tangan kalian ada di bawah pundak. Tarik pundaknya menjauh dari telinga. Engagement-nya ada di skapula kalian. Lalu lutut kalian ada di bawah pinggul. Sekarang. Satu kaki ke plank. Tahan pinggulnya. Pinggulnya tidak naik dan tidak turun. Perutnya aktif terus. Kedua kaki ke plank. Kita mulai dengan kaki kiri. Inhale. Lutut mendekat ke dada. Exhale. Kembali ke plank. Kaki kanan. Dua. Tiga. Lutut mendekat ke dada. Satu kali terakhir. Tetap di posisi plank. Dorong pinggulnya naik tinggi ke atas langit-langit. Jauhkan pundaknya dari telinga. Up stretch one. Sebentar kita tahan di posisi ini. Perutnya tetap aktif. Teguk lututnya. Taruh lututnya di matras. Jauh puluh sebentar. Bawa tangannya mendekat. Ke lutut kalian. Oke. Kita sudah selesai. Terima kasih sudah latihan dengan saya hari ini. Lihat videonya di Alaya Pilates at home. Subscribe, like, dan tinggalkan komentar. Sampai ketemu lagi.